Nah maksudnya kenapa lo ngelak? Kan lo bisa nge-transform gue dulu. Bisa kan disini ngantro, om. Iya maksudnya kan ngabarin, enggak, ini. Maksudnya lo laparin juga? Enggak, nyatainya baik. Maksudnya buat klarifikasi, om. Ben! Lo laparin juga? Kan gue! Halo sahabat, ini saya enggak pakai opening. Karena ini ada hal yang baru buat saya. Jadi saya lagi kedatangan Pak Polisi. Sengaja saya vlogkan supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Karena ini bisa jadi fitnah. Ini enggak apa-apa ya Pak, saya buat video. Oke. Cerita yang gini, saya sering bikin tantangan kadang-kadang. Atau mungkin bukan tantangan, tapi menerima orang yang minta menantang dirinya sendiri. Jadi untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak bahaya menurut saya. Tapi cuma sekedar menantang rasa takut. Salah satu yang pernah gini, manusia yang gini, yang namanya Olva. Tadinya teman saya. Enggak tahu sekarang masih teman apa enggak, saya belum tahu. Nanti kita teruskan lagi. Pak Asep dari kepolis yang dari mana Pak? Saya dari poseknya manggis, bimas tapos. Ini saya apa-apa dilaporkan atau apa? Atau seperti apa gitu? Maksudnya, enggak apa-apa biar dijelas aja. Jadi sementara kedatangan saya kesini, Sebenarnya sih bukan Pak Luki, enggak dilaporkan ya? Iya. Jadi ada warga saya, warga Tapos. Seorang ibu datang kepada saya mengadukan, Pak, ini anak saya. Kalau habis main di rumah Pak Luki Hakim itu, kenapa ya? Mukanya pucat, terus tangannya, katanya ada yang luka-luka. Nah, dengan dasar itu, karena kita si poca pelayanan masyarakat, Alangkah baiknya daripada saya mendengarkan satu informasi dari masyarakat saya sendiri, Alangkah baiknya saya datang ke sini untuk konfirmasi, Pak. Untuk konfirmasi apa sih yang terjadi, apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, ini benar kedatangan saya ke sini untuk konfirmasi tentang adua masyarakat kepada saya. Itu, maaf, apa dari pihak keluarga kamu? Enggak, kamu. Bisa ya? Iya. Gitu, bukan kayaknya deh. Soalnya kan dia warga Tapos, plus dia pernah beberapa kali dililit sama ular di depan saya. Gitu. Tapi apapun itu, Pak, saya punya beberapa binatang, yang tentu bukan binatang yang dilindungi, terus bukan binatang yang berbahaya, saya enggak biara ular berbisa, enggak. Tapi saya punya binatang-binatang yang kayak Tarantula, Kalajeking, Kelabang, atau apa ya, ya kayak gitu-gitu lah, serangga-seranggaan, yang sebenarnya tidak membahayakan itu ada di sana. Nah, mungkin kalau teman-teman dari Tapos, anak-anak-anak, tapi bukan anak yang melaporin lah, karena mereka melakukan dengan senang hati, dan mereka yang minta malahan gitu. Sini, Pin. Nah, ini. Iya, misalnya ini. Kamu sering, coba lihat tangannya luka-luka. Ini siapa yang nyuruh? Ini bukan, bukan kalau kaya saya nyawa. Bukan karena ada Pak Polisi? Enggak, bukan. Dia punya channel, dan dia senang untuk menantang dirinya sendiri, untuk menaklukkan rasa takut, tapi tidak membahayakan. Nah, mungkin karena namanya orang tua saya memahami, mungkin orang tuanya juga khawatir, dan tidak melaporkan saya, kan? Tapi cuma minta keterangan. Betul, karena ini kan, kita kan si poca pelayanan ya. Siapapun yang datang kepada kami, tetap akan kita layani, dan kita akan konfirmasi siapa yang ditujunya. Itu demi apa? Demi kita mendapatkan informasi ke dua belah pihak. Seperti itu. Biasanya, siapa anak takut yang pernah ya? Paling mereka gini, digigit tokek. Tokek ada di rumah biasanya, kan? Digigit tokek. Lalu, di Capit Kalajengking, di sengat Tarantula, digigit ikan, ikan pat, ikan baung jaksa itu, ikan baung yang bisa dikali. Nah, mungkin itu. Dan, karena itu bukan laporan, jadi, saya akan memberikan keterangan juga, nih, Pak. Jadi, sebenarnya, itu nggak berbahaya sih. Jadi, sahabat, ini fix ya, bahwa ini bukan laporan, tapi cuma Pak Zep ini, memang yang memiliki konfirmasi lah, pengen tahu. Mungkin, yang beliau khawatirkan, takutnya anaknya itu malu mau menceritakan. Makanya, biar saya buka. Sebenarnya, di YouTube saya ada, Pak. Nanti, Bapak mungkin perlu subscribe juga, untuk lihat video-videonya. Sebelum dilakukan tantangan, biasanya mereka selalu, saya tanya, kamu lakukan ini pengen kan, mau apa segala. Dia udah bilang mau dan pengen, tanpa saya paksa, dan dia senang, kita lakukan. Sebenarnya, Pak, ada Tarantula. Saya punya Tarantula, itu yang paling sering, mencoba untuk digigit. Karena Tarantula, misi saya adalah, Tarantula itu adalah, bagian dari kehidupan kita, ada di mana-mana, di hutan terutama ya, di hutan atau di perkebunan, kebun-kebun. Begitu masuk ke rumah, langsung sama orang, langsung diinjek, Pak. Dibunuh pada, dibilang atau itu mematikan. Padahal tidak. Dia bahkan, semut saja sakit, kan? Semut, api itu kan sakit. Ya, kurang lebih seperti itu. Cuma, karena bentuknya mengerikan, seolah-olah diri itu berbahaya. Kayak kalah jengking, Pak. Kalah jengking itu, seandainya menyengat, kalau misalnya anak kecil, mungkin bisa meriang, ya. Tapi, nggak mematikan, Pak. Nggak kenapa-napa. Tapi, kalau Bapak, misalnya, atau saya, itu biasanya cuma kayak, kesakitan yang mungkin lokal aja, lokal, bengkak sebentar, gitu. Dan juga yang lain-lain. Jadi, sebenarnya, nggak ada apa-apa, dan biasanya juga nggak perlu membela diri, karena Bapak kan tidak, tidak apa ya, nggak sedang mau menangkap atau apa, jadi, tapi saya beri keterangan seperti itu, gitu. Tapi, ini sangat bagus sekali, nih. Sangat bagus sekali. Apalagi, ini informasi tentang, binatang-binatang yang, meseh orang itu, sangat membahayakan sekali di rumah. Sering sekali, kita juga, kadang di rumah itu, mulai kalah jengking, ya istri kita, ayah-ayah, matikan. Iya, padahal diserah aja. Jadi, karena kita tidak tahu, sudah kita matikan. Tapi, kan sayang juga, tuh, ya. Sama ini, Pak. Kadang-kadang, anak-anak ini, ketika saya baru kenal, mereka suka pada pegang ular-ular besar. Saya bilang sama mereka, bahwa ular besar itu, walaupun jinat, mereka bisa membunuhmu. Mereka pada nggak percaya, kayak, ah, masa? Sudah bisa, Om. Akhirnya, saya coba pakai ular-ular saya, Pak. Begitu saya coba pakai ular saya, ini loh, kalau nggak ada orang, ketika dililit, kamu sendiri kayak apa? Dan ternyata benar, Pak. Ketika dia dililit, dia nggak bisa buka, dan sampai dia mau pingsan. Akhirnya, semenjak itu, mereka berhati-hati, kalau berhadapan sama ular besar, jangan sendirian, walaupun jinat. Bermanfaat nggak menurutmu ilmu itu? Bermanfaat banget. Dan kamu jadi sadar itu, kan? Lu bener, bukan lo yang ngelaporin gue nih, ya? Bukan. Bukan. Soalnya gue gede banget, kalau dia sampai ngelaporin, orang yang diambil itu minta. Ya, Alhamdulillah sih, ya tapi saya senang, Pak. Kalau Bapak mendatangi saya, untuk, apa ya, klarifikasi. Minta klarifikasi. Dan ini, Ya, mungkin hasil dari pertemuan kita, akan saya, informasinya kepada orang tua yang mengatuhkan kejadian tersebut. Jadi, salah-salah yang diadukan itu, belum tentu negatif hasilnya. Nah, inilah. Jadi, bentuk klarifikasi ini, untuk memadukan ke dua belah pihak. Nah, kalau misalnya, nyatakan baik, ya kita katakan baik. Kayak toke, Pak. Orang pada membunuhin toke, saya rasa, udahlah, biarin aja toke, mau apa ya, biarin aja, biar cari makan. Punya kehidupannya sendiri. Karena pada takut, takutnya digigit, nunggu geledek. Akhirnya, dia digigitin toke, ini, ini, sampai lima. Ya, kenapa-napa. Malahan, subscribernya naik, Pak. Iya. Sudah digigit baru lepas. Nah, ini, kita dapat edukasi dari Pak Luki, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ini mungkin, Bapak perlu laporkan juga, nanti mungkin, misalnya ke polisian, bahwa terjadi seperti ini. Mungkin videonya, nggak apa-apa nih, kalau tayangan. Nanti mungkin, Bapak mesti, tunjukin dulu, video ini, kalau nanti sudah oke, maka baru saya tayangkan. Nanti kita akan berbasis kepimpinan dulu. Nanti kalau sudah diaksesnya, ya silahkan. Baik. Berarti sahabat, kalau misalnya video ini, sampai ditonton sama sahabat, berarti ini sudah oke, karena kita tidak memperkeruh keadaan, saya ingin membantu ke polisian, untuk hal baik lah. Nah, berarti kita sudah kenal ya Pak? Pak Asep, dari Tapos Pak. Saya Luki Hakim, saya di Bekasi nih Pak posisinya kan. Karena Bapak sudah datang ke rumah saya, maka sebagai tuan rumah yang baik, harus menyambut dengan hangat Pak. Iya kan? Dimana bumi dipijak, disitulah apa Pak? Langit dijinjung. Jadi, dimana kalau kita datang ke rumah orang, kita menghargai adat istiadat. Adat istiadat di rumah saya Pak, setiap orang datang itu Pak, sambutannya adalah dililit oleh ular, dan disengat oleh tarantula. Nah, karena Bapak datang ke sini, saya sambut, maka saya harap sekali, kebesaran hati Bapak untuk menerima, sambutan saya dengan lilisan ular, dan sengatan tarantula. Gimana Pak? Karena ini adalah suatu sambutan, ya kita terima. Sekali merasa kari, bagaimana sih rasanya digi tarantula, sama digiit ular sanca. Mantap. Sahabat ini saya tidak tahu, dia berani atau anak gengsi. Saya tidak tahu, tapi kita cek aja. Mantap Pak, kalau gitu kita langsung segerakan saja. Nanti juga mungkin ada perwakilan yang mau, mungkin ada salah satu mungkin yang melaporkan saya, mungkin dia lebih siap. Kalau ada urusan gigit-gigit, mereka langsung tujuh menit. Oke, ini main dan, cari ambil tarantula, pin. Sama ini dulu, pin. Kita coba ular dulu. Ular kan ada di belakang. Iya. Pesannya ularnya jangan yang kecil-kecil, kecil yang gede sekalian. Boleh juga nih kayak polis. Tanggila kale. Iya. Jadi begini Pak, kenapa saya aneh-aneh gitu, kalau dibilang aneh, melilitin ular ke leher, supaya Bapak, jadi kalau ketemu ada anak-anak pecinta reptil, itu banyak sekali Pak di depok, yang saya sering lihat, mereka mengalungkan ular panjangnya, 2 meter lebih di leher. Bagi saya Pak, itu lebih berbahaya daripada, kalau King Cobra, atau kalau apa, Cobra. Karena kalau King Cobra kita kegigit, kita punya waktu untuk ke rumah sakit Pak. Kan kalau kita tinggal di kota besar, yang di rumah sakit bisa ke rumah sakit. Tapi kalau dilitan Pak, begitu dililit dalam waktu 3 menit, dia nggak bisa nafas, dan bisa meninggal di tempat. Jadi maksud saya, nggak ada salahnya Pak, kalau ada anak-anak mainan ular yang 2 meter lebih, Bapak kasih advice ke mereka, boh, hati-hati, karena lilitannya keras. Ini salah satu bentuk tugas saya, untuk membina masyarakat, di mana ilmu ini, ya kebetulan baru dapat sekali ini. Terima kasih sekali. Jadi ini jenis ular anak konda. Ini ular yang jinak Pak, tapi kira-kira lilitannya ya kayak gini gitu loh, apalagi kalau dia nggak jinak, dan tanya lilit. Kan kira-kira kebanyakan, yang kerasnya seperti apa gitu. Maaf ya Pak. Saya sih ada radar senak-senaknya juga Pak, kalau Bapak kelilit. Ya pentingnya saya jujur Pak. Iya. Jujur itu maaf. Biasanya rasanya rada-rada nggak nyaman di leher. Iya. Nah ini dia tanpa lilitan Pak. Iya, ini belum lilit ini. Iya, tapi udah mulai nggak nyaman. Mulai agak keras ini. Kalau Bapak suruh berarti, saya langsung kelepas Pak. Biar tahu. Ini ular bersahabat. Ini ular bersahabat. kematanya udah mulai langsung ini. Berasa ini. Iya. Kalau dia campur gigit dan ngelilit itu lebih repot lagi ya Pak? Hmm. Iya, sampai saat ini. Belum, belum, belum. Penekanannya belum. Belum. Maaf ya Pak. Iya. Nah ini udah mulai berasa nih. Berasa ya? Udah, ya. Wah, ini udah kencang nih. Jadi, berasanya itu berat. Kalau mau lepas, kasih tahu Pak. Kita selalu lepas. Saya sudah merasakan sedikit lilitan dari anak konda ini. Dia padahal nggak ngelilit, dia cuma pegangan Pak. Pegangan doang ini ya. Gimana kalau dia gigi sama lilit ya. Sudah, sip. Oke ya. Oke, sip. Sudah berasa ini. Sudah mulai kencang, Alhamdulillah. Ini sambutan selamat datang sudah dilakukan Pak. Selamat datangnya luar biasa kalau di sini. Jadi, kalau emang nggak punya nyali besar ya, mainnya aja di sini ya. Mainnya ke tapak saja. Nah ini Pak, ular yang di Indonesia itu biasanya mereka habis nangkep dari kali, itu suka dilakban. Iya. Seolah-olah bahwa udah dilakban itu udah aman. Aman, iya. Udah kalau gigit. Betul. Padahal gigitannya itu hanya menyebabkan robek. Robek. Tapi lilitan ya Pak. Lilitannya ya, mematikan. Mematikan. Dan itu cuma punya 3 menit Pak. Betul. Karena kita, kalau kita dicek ke orang ya, maaf ya. Misalnya begini Pak. Maka di sini masih lolos Pak. Bisa nafas. Tapi kalau ular kan ngelilitnya 3 kali. Jadi sama yang kita dicek 3 orang sekaligus. Baik, sekarang lanjut ke sambutan berikutnya Pak. Yaitu Sengatan Tarantula. Kenapa Pak? Karena Tarantula banyak nih di sepanjang jalan sungai, itu Cikeas, kan banyak kebun-kebun. Banyak Tarantula masuk. Ini bisa nawar gak nih? Maksudnya dari lilitan, ya sambutannya jangan Tarantula. Ini masalah Pak. Ini ibarat kalau kata pepatah Pak. Ibaratnya kalau sudah terlanjur basah, sekaligus mandi Pak. Oh gitu. Jadi gak boleh nolak ini? Supaya kita lebih akrab Pak. Oh iya, iya. Karena saya terserang senang kalau ada orang yang kayak gitu. Karena ini katanya supaya akrab, ya sudah. Kita ikutin. Baik, baik. Kita ambil pin Tarantula. Mudah-mudahan gak apa-apa ya luahnya. Ya Pak, ini Tarantula dari Indonesia. Ada juga yang dari luar negeri. Pada dasarnya sama. Tarantula itu yang paling parah gigitannya tahu saya adalah yang orange babun. Yang terparah dari Tarantula itu, itu sampai bengkak. Dan kadang-kadang meriang. Itu yang orange ya. Tapi yang lain-lainnya cuma sakit ya Pak. Kalau saya bilang gak sakit ya bohong. Tapi sakit ya. Kayak seperti disuntik. Nanti ada efek rasa semacam. Yang udah-udah. Mereka tuh rasanya panas. Ada yang bilang panas. Ada yang bilang kayak bahal. Ada yang hilang dalam waktu 2 menit. Ada yang hilang dalam waktu 15 menit. Tergantung. Tergantung seberapa banyak. Kekuatan kebadan juga. Nah ini. Ada sengatnya. Di sini. Ya ini taringnya nih Pak. Kelihatan gak? Tuh taringnya tuh. Kelihatan Pak? Oh itu. Ini taringnya. Ini. Ya kita kayak ketusuk. Ketusuk jarum ini. Ada bisanya memang. Tapi bisanya cuma bikin sakit. Ini bisanya untuk melumpuhkan jantrik sebenarnya Pak. Iya. Coba kita. Kira-kira di mana Pak? Enaknya digigit. Kalau saran saya sih di sini-sini aja Pak. Ini juga boleh. Tapi sebelumnya ini. Tarang Tula ini udah gigit berapa orang ini? Saya punya Tarang Tula ada 14. 14. Yang ini terakhir gigit udah lumayan lama. Udah mungkin udah sekitar 3 bulan yang lalu lah. Dan dia tidak menurunkan penyakit Pak. Dia gak kayak nyamuk. Gak meluarkan penyakit. Gak ada bakteri yang ditularkan. Karena di fenomennya apa? Di taringnya dia tuh ada bisa yang mematikan semua bakteri. Jadi kayak disuntik alkohol Pak. Pedas gitu loh. Tapi kalau untuk jenis ini suka ada di rumah atau di kebun? Dia di kebun-kebun. Tapi kan bisa aja Pak masuk ke rumah. Entah kenapa gitu. Misalnya apa mungkin dia cari makan. Terus masuk ke halaman rumah. Terus dia nyasar sampai. Tapi seringnya sih dia di kebun-kebun. Mungkin kalau kita camping atau apa gitu. Jadi gak usah terlalu panik karena ya usir aja. Jadi kalau misalnya ada warga pos khususnya menemukan datang terangkulnya ini. Jangan dibunuh. Lebih baik ditangkap atau diamankan bawa ke sini aja. Oh itu lebih bagus. Lebih bagus. Biar dikelihara ya. Kita mau ngobrol lagi atau langsung to the point Pak? Jangan-jangan Pak polisi senang ngobrol supaya lama gigitan ya ini. Saya mau berdoa dulu kalau begini. Oh iya iya. Hei tim, gue ingin saya hei tim. Oke. Boleh. Bukan aja. Bikin aja ya Pak. Ya ini mau gigit nih. Nah. Tuh udah digigit Pak. Wais. Mantap. Nah. Wais. Panas. Panas Pak. Panas. Jadi berasa panas. Terus. Sejenis apa ya di? Ah iya. Tut, tut, tut gitu. Semakin panas, semakin panas, semakin panas ya Pak. Ini menambah meningkat atau menurun? Meningkat, meningkat. Oh. Oh tadi saya lupa Pak. Maksud saya semakin lama semakin menurun ya. Maaf. Saya salah kosa kata Pak. Wah kalau gitu salah doanya juga nanti. Ini udah mulai meningkat tuh. Tut, tut, tut gitu. Cuma ya itu setelah. Setelah dia melepaskan gigitannya. Berasa itu mungkin efek racunnya kali ya. Iya. Nah jadi. Berasa tut, tut, tut gitu ya. Itu biasanya akan hilang dalam waktu sebesar 2 menit. 50 menit atau ya 2 hari. Tergantung. Waduh. Jangan lama. 2 hari. Rata-rata sih 2 hari gitu. Tapi kalau saya kepal begini. Saya lepas ini langsung tuit. Berarti kita diamkan aja ya. Iya. Karena ini kan bisa itu masih di sini Pak. Fenomen itu masih di sini. Jadi mungkin ini aduan dari orang tua tersebut. Mungkin si anak itu mencoba digigit tarang tulang. Ya. Ya emang rasanya panas. Ya. Tapi ya mudah-mudahan ini tidak terjadi apa-apa. Ini hanya efek panas aja. Kalau tadi kan lilitan ular kan ibadat hidangan pembuka Pak. Iya. Terus kalau ini kan menu utama. Kalau menu utama ini? Tidak afdol Pak. Kalau tidak ada cuci mulut Pak. Aduh. Tidak afdol kalau tidak ada hidangan penutup. Berarti ini tangan digigit. Tangannya digigit nih? Tidak ada lagi Pak. Oh ada lagi. Karena di sungai Cikeas kan wilayah Bapak juga. Iya betul. Banyak orang-orang suka nyari ikan baung. Iya. Nah. Ikan baung itu sejenis lele. Sejenis lele. Tapi ada ekornya kayak ikan biasa. Tapi kayak ikan ada kumisnya juga. Oh gitu. Nah itu kan bagian dari ekosistem di sini lah gitu. Nah saya juga punya baung yang dari Kalimantan. Mungkin Bapak selama hidup ini pernah nggak digigit ikan baung Pak? Belum pernah. Nah Pak. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa baiknya untuk Bapak. Karena tidak ada satu yang kebetulan. Semua sudah direncanakan Pak. Bapak saya takdir nggak sih Pak? Kayak sudah direncanakan sama Allah. Bapak datang ke sini pasti sudah takdir ya Pak? Betul. Atas izin Allah. Betul. Nah jadi ini satu kesempatan. Tapi kalau untuk gigit-menggigit Pak pilihan juga kali ya? Iya betul pilihan. Cuma ini satu kesempatan Pak. Jadi kayak kesempatan yang luar biasa. Karena jarang-jarang orang punya kesempatan untuk bisa digigit baung. Iya betul. Mungkin makan baung bisa. Makan lele bisa. Tapi digigit lele jarang Pak. Mungkin ada orang dipartil lele. Cuma dia berani nggak gigit saya gitu loh. Nah itu makanya saya pengen uji. Saya mohon kebesaran hati Bapak. Untuk mau membantu saya. Menolong baung saya. Supaya mentalnya berani untuk menggigit Bapak. Seperti apa kira-kira? Jadi ini Bapak sedang menolong orang Pak. Dan menolong orang itu Pak berpahala insya Allah Pak. Karena sifat saya penolong, saya akan tolong. Dan Bapak tau nggak? Saya senang akan hal ini. Oh siap. Menyenangkan hati orang. Hukumnya apa Pak? Pahala. Pahala ini. Nah itu. Luar biasa. Jadi Bapak disini. Ini untuk menyenangkan beliau nih. Kita. Let's go terus pokoknya. Oke. Kita ke hidangan penutup. Tapi udah mulai kendur ini. Udah mulai sakit. Berarti yang 15 menit. Bapak pakai yang 15 menit. Iya sahabat. Pak Haseb. Sebelum pulang. Tadi yang saya katakan. Mungkin ini sebagai simbol perpisahan. Anggaplah kenang-kenangan dari saya Pak. Iya. Saya nggak bisa kasih cendera mata Pak. Tapi ini insya Allah akan mebekas sedikit di jari. Sebagai yang nanti kenang-kenangan. Kalau mungkin keluarga di rumah. Oh itu apa? Oh ini dari Bang Luki kenang-kenangan. Ada sedikit luka. Tapi berkesan Pak. Jangan lihat pemberiannya. Jangan lihat perlakuan saya. Tapi niatan saya Pak. Betul. Untuk menyakiti Bapak. Iya. Iya. Ini ngetesin bukanya nih. Iya. Jadi pada dasarnya Pak. Ini ikan ini kalau dari sisi bahayanya adalah matil. Iya. Matilnya itu bisa bikin orang mungkin pingsan. Atau mungkin beriang selama satu atau dua hari. Matilnya. Kiri kanan dan atas. Gigitannya nggak bahaya Pak. Tapi sakit. Sakit. Dia tidak bergigi. Giginya tuh nggak ada bergigi. Dia cuma kasat kayak amplas. Iya. Jadi kalau kita digigit. Itu kayak kita dijepit. Sambil ditarik pakai amplas. Oh gitu. Iya. Mungkin Bapak bisa naik sini. Naik sini. Nanti tangannya bebas. Paling kalau saran saya begini aja Pak. Begini atau begini bisa. Kalau begini nanti dia gigitnya nggak cukup. Nanti ngebesok. Ngebeset. Tapi kalau begini akan masuk ke dalam mulut. Dia akan ngecepi. Kalau begini? Bisa juga. Bisa juga. Sama. Begini atau begini sama dia. Goyangin dikit. Pasti kita goyangin. Hmm. Goyangin dulu. Jadi-jadi goyangin dikit. Dia masih. Oh dia agak friendly. Dia udah ngomong gitu ya. Dupanya ya. Oke. Atau ditongor dikit ya. Biar kenak. Gitu doa Pak. Udah gitu ya. Nggak berasa apa-apa kan. Nggak berasa apa-apa ini. Cuma kadang-kadang jari-jari anak-anak itu. Suka pada ngebesot karena tangannya begini Pak. Oh gitu. Makanya kalau pulang dari rumah saya pada berdarah-darah. Karena tangannya begini. Atau Pak mungkin mau nyoba begini. Karena tadi sudah friendly. Jadi nggak usah. Oh iya iya. Saya sudah tahu begini. Ya. Jadi diplomatis kan. Nah ketika luka itu rata-rata begini Pak. Tangannya dia masuk begini. Kan dia. Kayak gini tuh. Ngebesot. Ngebesot. Nah besotan itu pada luka-luka. Terus mereka nyobanya berkali-kali Pak. Sampai akhirnya pulang mungkin ibunya. Nanya kenapa tangan. Abis dari rumahnya. Luki Hakim kok tangannya pada berdarah-darah. Oh iya iya. Ya sebenarnya sih tidak bahaya ya. Saya sendiri sudah merasakan. Sudah saya silukan. Ikannya masih muter-muter. Karena mungkin ada rasa friendly ya. Jadi ada rasa pertemanan. Akhirnya di gigi cuma tarik biasa aja. Alhamdulillah tidak ada luka. Baik. Kalau begitu saya sudah lega sekarang. Sudah senang juga. Alhamdulillah tidak ada kesalahpahaman. Sudah klarifikasi jelas. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nah kebetulan Pak Asep ini juga punya channel ya Pak. Tentang kegiatan saya. Tentang kegiatan Bimastapos. Ya dari teman-teman. Bisa melihat channel saya di Bimastapos. Bimastapos saya tulis di sini ya Pak. Ya Bimastapos ya. Mohon buat teman-teman di Depok. Khususnya subscribe lah. Ini kan beliau kan juga sebagai pengayuh masyarakat di Depok. Dan juga khususnya untuk tempat sahabat saya di Indonesia. Untuk kegiatannya Pak Asep juga bisa di subscribe ini channelnya. Baik terima kasih Asep. Ya makasih. Salam untuk pemandan dan keluarga. Amin siap. Thank you sahabat. Salam sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.